Pemirsa sebuah truk tanki solar di Kecamatan, Mumbul, Sari, Jember, Sabtu pagi menabrak bangunan toko kelontong, salon pangkas rambut dan sepeda motor, serta mobil yang terparkir. Hasil pemeriksaan pengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga tidak mampu mengendalikan laju kendaraan. Inilah video amatir warga setelah sebuah truk tanki solar menabrak bangunan toko kelontong, salon pangkas rambut, serta sepeda motor dan mobil di Desa Lengkong, Kecamatan, Mumbul, Sari, Jember, Sabtu pagi. Toko kelontong dan salon pangkas rambut mengalami kerusakan parah, berikut perabotan di dalamnya termasuk satu unit sepeda motor dan satu unit mobil yang sedang terparkir. Kecelakaan tunggal yang terjadi saat pagi hari dengan suasana jalan sepi, sempat membuat pemilik bangunan kaget dan panik, termasuk sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi, karena mengeluarkan suara keras dan goncangan seperti gempa bumi. Truk tanki solar dengan nomor polisi BE8214XY, yang dikemudikan basit hakim warga Probolinggo, melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng ke jalur kanan, kemudian menabrak sepeda motor yang sedang terparkir, toko kelontong dan salon pangkas rambut termasuk satu unit mobil. Terus ngantep sepeda motor disini berawal, terus jempolong, nah kedua langsung ini, posisi ramai atau bagaimana Pak? Sepi. Jadi dari arah kanan ya? Kira-kira ngantuk apa bagaimana Pak? Ya tidur mungkin. Kalau ngantuk kan dar pertama sudah banting. Kalau ini seperti apa Pak? Enggak, langsung terus. Iya dari titik pertama ke titik dua terus, sampai titik tiga, sampai titik terakhir. Pak, jalur ini memang ramai atau bagaimana Pak? Oh biasanya ramai. Biasanya ramai kalau jam-jam itu. Alak sekolah, alak yang mau kekerja, biasanya. Sehubungan masih dilindungi, orang yang kuasa sepi. Dan kebetulan di warung ini biasanya ramai orang belanja. Jam-jam itu, jam-jam ramai. Sekarang sepi ya? Sepi, alhamdulillah sepi. Sehingga tidak ada korban jiwa. Hasil olah tempat kejadian perkara, truk tangki solar melaju dengan kecepatan tinggi, ditemukan tidak ada upaya pengereman sebelum menabrak, karena pengebudi dalam keadaan mengantuk. Sementara korban jiwa nihil hanya kerugian material yang menimpa kerusakan dua bangunan rumah, dan satu unit mobil serta satu unit sepeda motor yang hangil. Untuk pengebudi, kita pastikan memang dalam kondisi mengantuk, karena dia dari Prabowo Linggo, dari Pahiton, bermaksud menuju ke arah Kuranongko, berkendara sejak malam hari, dan diduga begitu tiba dibekap ke dalam kondisi pengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Kasus kecelakaan tunggal saat ini ditangani unit laka lantas kepolisian Resor Jember. Dari Mumpul Sari, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV.